Aduh, selalu beli wallpaper lagi guys untuk di studio kita. Ya, buat kalian yang ingin membeli wallpaper di toko online, untuk background di studio kalian, atau di ruangan studio kalian, atau di dekorasi ruangan tamu rumah kalian, simak dulu video ini. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Studio Foto 3 Putra. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum salat 5 waktu, silahkan salat dulu. Yang sudah, mari kita lanjut guys. Oke guys, hari ini kita kedatangan wallpaper, yang mana ini sudah saya pesan di toko online, yang tepatnya itu di toko Sopi. Pengirimannya beberapa hari, karena saya menggunakan pengiriman kargo, untuk menghemat biaya pengiriman. Tadi saya mengatakan, kenapa kita salah beli lagi guys? Dua tahun yang lalu, kita membeli wallpaper dengan ada motif bunga-bunga, dimana ekspektasi kami, ketika wallpaper ini dipasang di dinding, kemudian di foto, itu motif bunganya itu kelihatan. Tapi ternyata tidak kelihatan guys. Hampir tidak kelihatan guys, jika di foto ya. Kalian bisa lihat foto yang ini, ini adalah wallpaper yang dua tahun yang lalu, yang kami pasang di studio kita, dan kami gunakan untuk foto di studio kita. Kalian bisa lihat, hasilnya seperti ini. Dan di itu guys, wallpaper ini memiliki motif bunga, dan kalau dilihat di toko Sopinya, nah kalian bisa lihat itu motifnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat motifnya, ada motif bunga, tapi ketika dipasang itu motifnya tidak kelihatan guys, setelah dipotol. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, itu wallpaper-nya bagus kok. Ya, jadi saat dipasang di studio kita, itu hampir tidak kelihatan motifnya, bahkan jika dibandingkan, kalau kita ngecat hampir sama. Jadi, sempat saya berpikir, wah rugi gue. Rugi saya. Saya beli wallpaper mahal-mahal, ternyata hasilnya hampir sama ketika dicat. Tapi, syukur Alhamdulillah guys, wallpaper yang kita beli, dan kita gunakan untuk background di studio kita itu, trending ya, atau viral di studio kita. Banyak yang ingin gunakan untuk foto di situ ya, di background tersebut. Apakah mungkin warnanya, wallpapernya, atau pendukung seperti property, dan lighting atau pencahayaan yang kami gunakan saat foto menggunakan background tersebut. Nah, jadi wallpaper kali ini kita beli 4. Di sini sudah ada 4 gulung guys. Nah, untuk 4 gulung ini, itu sudah cukup dinding dengan luas. Jadi, dinding kami itu luasnya 6 meter. Panjangnya 6 meter x 3 meter lah, kurang lebih. Itu sudah cukup untuk 4 gulung wallpaper ini kita gunakan untuk satu dinding itu. Tadi kenapa saya katakan kita sama beli? Jadi, wallpaper ini hampir sama guys. Tidak kelihatan motifnya. Di sini sudah saya buka ya, sebelumnya. Nah, ini hampir, bisa dilihat, hampir tidak kelihatan motifnya guys. Nah, sedangkan di gambar online-nya itu, itu kelihatan. Nah, itu karena efek foto zoom, ya dekat, itu tidak ada foto terpasang di dinding. Jadi, ya, begitulah. Jadi, kenapa tadi saya katakan kalian harus tonton video ini sampai habis dan disimak? Ini untuk informasi ke kalian, jika ingin beli wallpaper, ya, kalian harus ke tokonya langsung, ya. Kalau memang jauh, tidak ada di daerah atau di sekitar kota kalian, dan terpaksa beli secara online, itu lihat review atau foto hasil wallpaper terpasang di dinding. Nah, kalau tidak ada, ya, untung-untungan guys. Ya, jadi, itu, itu, itu. Pesan saya ya, untuk kalian yang ingin mau beli wallpaper secara online. Dan kalau kalian mau beli wallpaper, sebaiknya ke tokonya langsung. Nah, untuk gimana nih hasilnya ketika terpasang di dinding, kalian bisa lihat di video ini. Oke, guys. Jadi, ini dia background atau wallpaper yang sudah kita pasang di studio kita, nih. Nah, sudah ada propertinya. Nah, dan seperti ini, luasnya. Jadi, kalau dilihat dari jauh itu polos. Kayak tidak ada motif kelihatan, ya. Ini ada cahaya dari samping, itu kan ada jendera, ya. Ada jendera sebelah, nah. Jadi, kelihatan kalau dari jauh itu polos, nih. Jadi, ketika nanti di foto, itu pasti kelihatan polos. Nah, kalau dilihat secara dekat, jadi seperti ini. Nah, ini kelihatan seperti ini, ya. Ini ada, itu, dekat. Nah, kelihatan kalau ada cahaya, ya. Dari samping, itu kelihatan motif-motifnya, tuh. Nah, itu motif-motifnya, kelihatan. Nah, seperti itu, guys. Nah, kalau ini agak kurang rapi cara pemasangannya, ya, maklumlah. Bukan pemasangan profesional. Dan ini, ada gelembung-gelembung seperti ini, itu kena triplex-nya yang tidak rata, ya. Karena di belakangnya ini adalah triplex. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu tadi hasilnya, guys. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tertarik dengan wallpaper tersebut, kalian bisa klik link di deskripsi untuk pembelian wallpaper-nya. Di toko tersebut, saya sering beli hampir 4 tahun, dan saya sering gunakan tokonya untuk pemasan wallpaper. Karena sudah terpercaya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!